Intro Pencarian terhadap 34 pengungsi Rohingya dari penampungan saat ini masih dilakukan Satgas PPLN dan pihak terkait lainnya. Hasil penyelidikan yang dilakukan Satgas PPLN diduga 34 pengungsi kabur ke Malaysia melalui jalur tirkus yang ada di Dumai dan Bengkalis. Berdasarkan informasi dan wawancara yang diperoleh Satgas Penanganan Pengungsi Luar Negeri atau PPLN terhadap pengungsi Rohingya yang masih ada di tempat penampungan The Kops 2 Jalan Cipta Sari Kelurahan Tangkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, diketahui ada sindikat yang memfasilitasi pelarian para pengungsi. Hasil investigasi diketahui juga jika untuk kabur pengungsi harus menyiapkan 4 hingga 6 ribu ringgit untuk dapat sampai ke negara tujuan mereka, Malaysia. Ketua Satgas PPLN Kota Pakan Baru Zulfahmi Adrian mengatakan 34 pengungsi Rohingya diduga kabur ke Malaysia melalui jalur tikus yang ada di Kota Dumai dan Kabupaten Bengkalis. Sebelum kabur, para pengungsi juga sempat melakukan komunikasi dengan keluarga mereka yang ada di Malaysia. Sampai dengan hari ini, kita data jumlah yang kabur itu ada sebanyak 34 orang. Tahap pertama kemarin mereka ada sekitar 26 ya, dan tahap kedua ada 8 orang. Mereka kaburin lewat mana nih Pak? Ya, kalau dari hasil investigasi kita, koordinasi dengan Satgas PPLN Kota Pakan Baru, mereka ini kabur mungkin melalui jalur-jalur tikus menuju ke Malaysia. Bisa melalui Rumai, bisa melalui Bekali. Jadi, dari hasil wacara kita dengan pengungsi Rohingya yang masih ada tinggal di penampungan, mereka sempat sudah melakukan video call dengan rekan-rekan mereka yang kabur itu, dan menyatakan maka mereka berada di Malaysia. Zulfahmi Andriah menambahkan apabila nanti ditemukan pengungsi Rohingya yang kabur, akan diberi sanksi tegas berupa deportasi ke negara asal. Ahad Della Isnin, melaporkan.